Ucapan Sintayong minta dijadikan striker jadi motivasi Rabani Tasnim cetak health trick di gawang Filipina. Striker Timnas Indonesia U19 Rabani Tasnim mengaku termotivasi dengan perkataan Sintayong yang meminta dijadikan penyerang house goal. Secara tak langsung, ucapan tersebut membakar semangat untuk menciptakan health trick saat melawan Filipina. Rabani Tasnim menjadi bintang kemenangan Timnas Indonesia U19 versus Filipina U19 di Piala AFF U19 2022. Pemain asal Bekasi itu memborong 3 gol health trick yang membantu Garuda Nusantara menang 5-1. Sementara dua lainnya diciptakan oleh Alfri Antoniko di menit ke-28 serta Teoko Razafah Rezi Aziz di menit ke-71. Dua gol Rabani tercipta melalui titik penalti yang sukses menggecoh keeper Filipina Lens Bezio dan satu gol lainnya melalui sundolan. Selain mencetak health trick, Rabani juga menyempurnakan permainan dengan mencetak asis untuk gol kedua Indonesia dicetak Alfri Antoniko. Tentunya perkataan Sintayong jadi motivasi buat saya bekerja keras dan meningkatkan kualitas. Teman-teman juga begitu? Kata Rabani dalam konferensi pers usai laga. Bersyukur karena menang, saya juga bersyukur cetak health trick berkat bantuan dari teman-teman. Untuk laga tadi alhamdulillah cukup bagus, semoga kedepannya lebih baik lagi. Ungkapnya. Sementara mengenai dua gol penalti yang sukses dicetak olehnya, Rabani mengaku tidak ada persiapan khusus. Jebolan Garuda selek ini hanya sedikit belajar dari Youtube. Persiapan atau trik khusus tidak ada, saya selalu mempersiapkan yang terjadi di lapangan. Bisa penalti, set-piece saya belajar juga dari Youtube mengenai tendangan penalti. Ungkapnya, penampilan Rabani berhasil membuktikan kualitasnya di lini depan Garuda Nusantara. Sekaligus, menjawab tantangan yang diberikan pelatih Sintayong. Meski cuma bermain selama 55 menit, penyerang asal klub Borneo FC itu sukses mengantar timnas Indonesia U19 membuka asal lolos ke semifinal. Di laga berikutnya, timnas Indonesia U19 akan melakoni partai hidup mati kontra Myanmar di laga pemungkas grup A Piala AFF U19 2022.